Selamat datang di Indonesia, negeri dengan budaya turun-temurun dari nenek moyang yang banyak diantaranya masih dianggap mistis. Seperti di Toraja, masyarakatnya mengenal tradisi mak nenek, tradisi menyimpan mayat orang yang sudah meninggal. Sampai akhirnya jasad itu akan dibangkitkan dengan cara meneteskan cairan berwarna ungu agar bisa berjalan sendiri menuju kuburnya. Sejatinya cerita zombie yang kau dengar selama ini, lahir di tanah Toraja, inilah keagunan Indonesia ku, apa adanya. Kesatuan budaya di Toraja dijaga oleh Panglima Tomina, sampai akhirnya Panglima dihadapkan pada keadaan yang sulit. Dimana budaya akan berhadapan dengan perkembangan zaman, seorang developer asal Jakarta, Big Boss, ingin merelokasi area perkuburan mak nenek untuk dibangun wilayah elit. Berbagai cara ditempuh Big Boss, dari mulai menyuap sampai membunuh anak buah Panglima. Namun, sang Panglima tetap tidak bergeming mempertahankan areanya. Terpaksa, Panglima Tomina meminta istrinya untuk membuat masakan terenak di Toraja, Pantolo Bale. Yang dicampur dengan ramuan jimat berwarna ungu untuk membangunkan mayat. Namun, pabila dikonsumsi oleh orang yang masih hidup, ia akan berubah menjadi monster mak nenek buas. Benarlah, setelah Pantolo Bale dikirim ke Jakarta dan dimakan oleh Big Boss, ia pun langsung jatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Siapa sangka Big Boss adalah orang pertama yang berubah menjadi mak nenek buas. Mak nenek outbreak pun terjadi di Jakarta. Lalu, dengan perasaan menyesal, Panglima beserta putranya Raffi mengisir perairan Sunda Kelapa dengan pengisi untuk menyelamatkan para penyintas. Lalu, siapakah aku? Aku hanya calon ayah yang malam. Karena tepat di hari kelam itu, aku dan istriku Sheila sedang memeriksakan kandungannya yang memasuki usia lima bulan di rumah sakit yang sama tempat dikmos dilarikan. Hari itu, imanku runtuh bersama Jakarta yang luluh lantah. Hari itu, cinta itu bisa hilang. Hey, aku sudah tahu kamu ini di luar. Terima kasih telah mengembangkan kembang. Betul! Pelangi di nadiku Sebelum membunuh cintaku Kau hancurkan diriku Meruntuhkan imanku Melukai jantung hatiku Maaf ku harus pergi Meninggalkan dirimu Mungkin selamanya Satu hal yang pantas Untuk direnungkan Cinta itu bisa hilang Kuhelah nafas baru Di bawah kabut biru Mengusir haru dan jamburu Sakit yang kau tinggalkan Jadikan kekuatan Dan hikmah bagi masa depan Dan hikmah bagi masa depan Dan hikmah bagi masa depan Sampai-sampai Sampai-sampai I'm ready, I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Maaf, ku harus pergi. Meninggalkan dirimu. Mungkin selamanya. Satu hal yang pantas untuk direndungkan. Cinta itu bisa hilang. Satu hal yang pantas untuk direndungkan. Mungkin selamanya. Satu hal yang pantas untuk direndungkan. Cinta itu bisa hilang. Cinta itu bisa hilang. Cinta itu bisa hilang. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton!